Terima kasih telah menonton 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 Abang Abang Hari ini kan hari ulang Tahun perkawinan kita Dia nak makan di mana Makan di Terima kasih telah menonton Yang Abang sebenarnya tak kisah Di mana yang pilih kedai saja Cakap dia nak pilih kedai itu Nak pilih kedai ini Abang okey saja Betul ini? Tapi kan dekat kedai Di luar-luar santu banyak saja Kedai sedap-sedap Sampai Ayah sendiri pun tak tahu Pilih kedai mana Kedai ini ke Kedai itu ke Tak tahu Tapi Abang Tapi Abang Kedai-kedai yang di sebelah bank itu nak Di situ sedap Yang Awak tak tahu Tak tahu Tak tahu cerita Cerita apa? Kedai makan di tepi bank itu Dah diarahkan tutup oleh pihak berkuasa Tutup? Kenapa kena tutup? Kedai itu kan sedap, Abang? Ya, sedap Tapi kedai itu tak jaga kebersihan Itu masalah dia Kesiannya kena tutup Ya, Yang Memang Saya nak cakap dengan awak Kedai makan sedap-sedap Tapi kebersihan tak jaga Padahal Dalam Syarat-syarat dalam sijil Untuk nak dapatkan Premis untuk peniaga Dah termaktuk dalam itu Ya, sudah Kebersihan paling utama Ha Takkan benda senang macam itu pun tak berikut Ha Kalau kau tak jaga kebersihan Dengan kotornya Dengan tikusnya Dengan lipasnya Dengan lalat Terbang sana sini Ha Memang kena tutup Ya Ha Seramnya dengan Abang Ha Tahu pun seram Awak tahu tak, saya lagi seram Patutnya awak pun lagi seram Ha Kita ini sebagai pelanggan Kita kena jaga Tentang kesihatan kita Keselamatan kita Buatnya kita makan Di kedai makan yang kotor Oh Penyakit-penyakit yang datang daripada Lalat Daripada Pikus Lipas semua itu Apa Kolera Tifoi Keracunan makanan Tak pasal-pasal kita masuk hospital tahu Ya, kalau pergi kedai makan yang kotor Ya, betul, Abang Ha Jadi, kita janganlah makan di situ Kita makan tempat lain Kita makan tempat lain Kita makan tempat lain Kita makan tempat lain Ha Ni lah dia Macam ni lah orang perempuan Kalau dia nak tahu itu jam, itu jam Jam juga dia nak tahu Ha Ni Bagi Abang keluar jogging dulu Keluarkan peluh dulu Bagi Abang nampak cengkung sikit Ha Bila dah cengkung Ha 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 Baru dah rasa kacak Baru nanti Abang beritahu Ha Abang Okey, okey, Abang pergi dulu Ha Abang marah Nanti marah dapat tua Abang ke kacak Ha Kacaknya Di mana tadi ni? Kamu dari case dekat simple sana tu Ha Oh, cafe yang Ujung sana tu? Ha Apa tu? Cafe Rose Rose kan nama dia? Cafe Rose Ha, Cafe Rose Ha, yalah Macam mana sedap tak makan di sana? Oh Sedap, Aunty Saya makan sandwich Ha Minum latte Ha Tapi makanan Aunty Nana Lebih baik Dan lebih sedap Betul Bukan nak puji Aunty Nana Oh la Janganlah cakap macam tu Aunty ni tak berapa sukalah Puji-puji ni tak bagus Betul Ha Tak siapa boleh lawankan dia kat Nana Cafe Cafe lain semua tak boleh lawankan Lagi sedap Betul? Eh, jangan cakap macam tu Kita ni dalam perniagaan ni memang bagus kalau ada persaingan Tapi biarlah persaingan tu kata orang yang sihat Jangan ada perasaan dengki ke tak bagus kan? Betul Itulah bila kita buka kedai perniaga makan-makan macam ni ni Kena pastikan makanan tu sedap Orang akan datang juga cari kita Betul Betul tu Aunty Tapi apa yang lagi penting? Kebersihan Ha Kalau tempat makanan kita kotor Tak ada orang nak datang Betul Yang itu memang sangat betul Apa yang Aunty dengar kan? Dekat kawasan perumahan kita ni Ada lima premis yang kena tutup Sebab tak mencapai tahap kebersihan Yang telah ditetapkan oleh KKM Haa Bahaya tu Bahaya tu Makanan tak sedap satu Kotor pula lagi Apa nak makan? Haa Haa Nak makan tak? Ya, duduk Haa Duduk eh Ya, ya, ya Haa Bersih kan? Haa Wahabah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Haa Abang Abang dah balik Abang dah balik Abang Abang Iyang Apa yang? Haa Iyang, apa ni? Apa yang? Abang Iyang acin Haa Acinkah? Haa Kan Abang nak balik joking Tak adalah acin sangat Bukuk Bukuk Boleh Abang dah bingkir di mana kita nak makan Ya Allah Tak api lagi Ya Allah Api saya tengok Bukan main elok Senggul Senggul Masa Abang joking di kawasan taman kita ni Yang Ya Allah Yang tahu tak Kedai-kedai makan di tepi-tepi tu Di kawasan taman tu Mereka tak dengar kebersihan Abang sampai joking tak buat lagi Abang tengok Ya Allah Mereka tak risau keadaan kedai Premis makanan mereka macam tu Haa Dengar ramai orang tapi kebersihan tak jaga Uatnya kena tutup Makan badan bukan dia orang Ya Allah Tapi janganlah tukar topik Ayang kan tanya Nak makan di mana Abang suka tahu Bukan tukar topik Abang kongsi cerita Haa Belajuk pula Okey Abang dah dapat tempat makan dah Haa Haa Tapi sebelum tu Abang rasa lah Abang nak minta tolong Bella dengan kawan-kawan dia Buat satu video Pasal isu kebersihan ni Haa Kebersihan premis makanan ni Tak ada orang buat video Dah siap video tu Haa Boleh kongsikan kat dalam Apa Keruk WhatsApp ni Dekat kawasan penuh Biar mereka tahu pasal kebersihan Tito 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 Terima kasih. 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 Encik Sazali. Tak apa, dah ada panas. Ya. Boleh silakan duduk. Silakan duduk. Duduk? Ya, silakan. Jujuk, ya? Ya. Eh, eh, eh. Encik Bunga pandai jadi pelayan, ya? Sepenuh tahun perkahwinan yang ke-20, kami hidangkan makanan yang istimewa untuk Encik Sazali dan isteri kesayangan Encik Sazali. Zali ni yang merancang benda ni semua. Dah lama dirancangkan dah. Dialah punya idea semua ni. Terima kasih. 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 Terima kasih.